Tapi yang sangat disayangkan nih Kita tuh masih banyak calon darah Semakin banyak yang bergabung Semakin banyak yang tertolong, itu sih Allah menitipkan covid di saya Ada alasan tertentu mungkin Salah satunya adalah untuk donor plasma Jiro lupa Ngopi pasti Vatek Podcast Balik lagi di Ngopi Pasti Vatek Podcast Kali ini kita kedatangan Relawan dari Komdas Komunitas Darah Segar Gitu doang Yang heboh Bapak bagus Alhamdulillah Belum ditanya ya? Belum Bapak bagus, siapa sih nama Ira Ireson lupa Bagus Hadi Muhammad Bagus Isun manggilnya Cung aja Sehat-sehat pak Alhamdulillah sehat Bagus nih temen SMA Isun Ceritain jaman SMA dulu gak? Yang Ira suka sama Itu beda podcastnya Suka sama temen Isun gitu loh Terus ngirim-ngirimin NSP Oh gak mau diwas Jangan Kita mau ngobrolin tentang komunitas darah segar Ada juga yang bilangnya komunitas donor sehat ya? Itu sama sebenarnya Sama aja Tapi enakan darah segar sih Tapi berasa ini gak sih komunitas yang kayak vampir tuh Nyari-nyari darah Ya emang tugasnya itu Mendonorkan darah Bagi yang membutuhkan Terus mencari darahnya ya? Mencari relawan Iya mencari relawan Ira sebagai apa nih di Komdas? Sebagai relawan aja lah Relawan, anggota? Anggota Komdas nih Isun baru tau Di Cerbon ada komunitas darah segar Mendibaya Iya mendibaya Mainnya kurang jauh Oh iya Isun mainnya kejauhan Iya terlalu jauh Di Cerbon sendiri udah berapa lama nih? Alhamdulillah kemarin baru milat satu tahun Oh setahun Tanggal 15 Januari Berarti umurnya baru satu tahun Tapi manfaatnya sudah dirasakan oleh Banyak masyarakat Cerbon Seperti itu Tapi yang sangat disayangkan nih Kita tuh masih banyak calon darah Oh di Cerbon juga ada ya? Masih ada Jadi ketika ada yang membutuhkan darah Itu disitu Biasanya berperan calon darah ini Biasanya Suka narikin uang Seperti itulah Dia beli satu labu, dua labu Dimahalin gitu? Betul Kalau pengen cepat Oh emang ada kayak gitu ya? Ada kayak gitu Sedangkan kalau di PMI kan Biasanya itu Biaya pengolahan darah aja Itu Kalau di BPJS juga itu Pasti dirembes ya Walaupun Kita ngambil darah dulu Nanti tinggal Dibayar dulu Nanti juga dirembes di rumah sakit Tapi ini ada calon darah Yang memang khusus Untuk mencarikan darah Dengan imbalan berupa rupiah Seperti itu sih Wah ada Jalur jahat banget gak sih mereka Woi Para calon darah Sumpah jahat banget gak sih? Betul jahat banget Iya kan emang Apalagi lagi pandemi gini Apa susah tuh Dapetin kantong darah Cuma kok orang-orang Memanfaatkan banget Iya itu ada Kesempatan dalam kesempitan Iya betul Jangan diikutin ya Jangan diikutin Makanya kita mengajak kepada teman-teman Untuk bergabung bersama Komunitas darah segar Karena kita sebagai relawan Tidak menerima apapun Dalam Bentuk materi Terutama ya Terus kegiatannya ngapain? Kegiatannya kita donor darah Ya maksudnya Gimana alurnya Jadi ketika ada permintaan darah Itu ada dua form yang harus diisi Form elektronik dan Form biasa tulis ya Dilampirkan Manual gitu ya Betul Nanti itu bisa langsung di japri ke Ada adminnya Ada ketuanya Nah nanti setelah itu kita akan bergerak Dimana kita membutuhkan Misalnya di kota Di PMI kota Relawan akan kesana Didampingi dengan keluarga pasien Jadi langsung darah itu bisa keluar Kalaupun darah itu gak bisa keluar langsung Kita belum mendapat donor Relawannya Itu kita bisa Komdas bisa buat jaminan Istilahnya darah keluar dulu Nanti baru donor penggantinya datang Kita sering seperti itu Karena memang Darah itu butuh cepat ya Apalagi untuk yang Kasus yang urgen-urgen banget ya Jadi memang darah itu harus keluar dulu Walaupun relawannya belum datang Jadi nanti akan ada Relawan sebagai donor pengganti Berarti Komdas itu kerja sama-sama PMI gitu? Secara ini sih tidak ada kerja sama Iya maksudnya bisa ngobrol lah Kayak gitu Kayak di nego-nego gitu Betul Jadi itu fungsinya kita Untuk tidak bergerak sendiri-sendiri Jadi bedanya dengan Donor darah secara sukarela ya Kalau donor darah secara sukarela Itu akan dijadikan stok PMI Seperti itu ya Sedangkan yang kita Berdayakan adalah donor sebagai Langsung terhadap pasiennya Yang kalau butuh Arjen gitu Yang cepat Misalnya di PMI-nya kosong gitu gak sih Pak? Ya itu betul sekali Salah satunya Karena stok PMI juga selalu berubah-rubah ya Iya gak tentu banget Dan kita mengharuskan Keluarga pasien itu ikut Satu untuk kita mengajak juga Dia sebagai relawan Jadi saling tolong menolong Intinya itu sih Semakin banyak yang bergabung Semakin banyak yang tertolong Dan memberantas Tadi itu calon darah Betul sekali Terus isen liat di Instagram gitu Di beberapa daerah juga ada ya Komdas nih Dari kota-kota besar Dan Menjalar sampai di Cirebon ada Kalau di Ciai Maja Kuning ada gak? Komdas Maja Lengka ada Komdas Kuningan ada Komdas Inder-Mai juga ada Terus sering ada Kopdar-Kopdar gitu gak sih? Kalau Kopdar biasanya kita ketemu di Di PMI Betul Ketemu di PMI Jadi mabes ya markas besarnya Komdas Tapi kalau lagi rapat tuh Pasti sering ditinggal Karena langsung ada panggilan misalnya Set ada kebutuhan darah Itu langsung bubar Seperti itu sih Kalau misalnya mau jadi anggota Gimana daftar? Mudah sekali Kita punya dua grup ya Ada grup WA sama grup Facebook Di situ tinggal join aja Nanti langsung ditawarin masuk grup WA Seperti itu sih Jadi misalnya nih Contohnya misalnya Isen lagi butuh darah Misalnya butuh darah A Terus hubungin ke Komdas Betul Ke WhatsApp itu Misalnya lagi butuh Resus positif Berapa labu Betul Nah terus dari kaliannya Di grup itu Di grup langsung Jadi nanti ada Namanya Terus ada rumah sakitnya apa Dilampirkan juga surat Dari rumah sakit Butuh darah berapa labu Nanti relawan langsung bergerak Dan nanti biasanya udah ada yang stand by Di PMI kota Atau PMI gabupaten Itu perwakilan Komdas Jadi nanti Sesuai instruksi lah Jadi tepat sasaran donornya Seperti itu Berarti langsung nge recep gitu ya Langsung nge recep Pasti ada aja Pernah ngasih pas lagi itu Nggak ada Karena kali ini udah pada donor semua gitu Kan donor kan 2,5 bulan sekali tuh pak Iya betul Jadi kalau di grup saya sendiri Di golongan darah B Itu ada 200 orang Oh itu di pisah-pisah pergolongan darah Jadi ada admin golongan darah O Admin B Itu saya di grup B kebetulan Jadi ketika ada Itu permintaan masuk Itu kurang lebih 5 menit juga udah cash close Oh langsung ada Langsungnya sudah ada siap yang langsung buat donor Dan itu langsung di list ya Yang bisa donor ini 1,2,3,4,5 sampai ke bawah Silahkan yang mau donor langsung Nanti langsung Di kondisikan dan langsung ketemu di PMI Jadi janjiannya ke PMI kota atau kabupaten ya Betul Dan syaratnya keluarga pasien harus mendampingi Itu ya tujuannya untuk Sama-sama nanti ketika Relawan membutuhkan darah juga Dipermudah Itu aja sih Barang-barang gitu ya Karena dari beberapa relawan juga Berangkatnya dari keluarga pasien Seperti itu Terus Isan mau gabung deh Tapi Isan golongan darahnya Bentar gabung sama Ira Males gitu Itu perresusnya sama Semua di situ Perresusnya sama Ada di B Isan mau gabung deh Boleh gabung Saya punya Enggak nanti Ira bilang Pokoknya Isan gabung Pokoknya ini dikit ya Ntar orang ini Enggak lah saya enggak sejahat itu ya Terus Ira rasain selama ini manfaatnya apa pak Manfaatnya belum ada bu Karena saya baru join Ini pernah ini enggak Pernah donor enggak Selama ini join Baru join berapa lama dulu deh Ya Semenjak Negatif ya Semenjak negatif saya baru join Karena Biasanya saya donor sukarela Sama kayak itu Langsung ke PMI nya ya Enggak juga sih Oh donor yang mobile PMI biasanya kerjasama Sama rumah sakit Di situ saya donor Kebetulan saya kerja di rumah sakit Terus ada yang mau disampaikan Sebelum kita ngebahas Yang berikutnya Tentang Komdas Tentang Komdas ya Jadi kita ingin Lebih memasyarakatkan Bahwa Dalam mendapatkan darah itu Apa ya Lebih cepat Dengan melalui Komdas Seperti itu ya Untuk menghilangkan Tadi calon-calon darah Dan juga kita mengajak bergabung Keluarga pasien Untuk menjadi relawan Agar kita saling gotong royong Itu aja sih Semakin banyak yang bergabung Semakin banyak yang tertolong Itu sih Prinsip dari Komdas sendiri Oh itu tadi yang ingin baca ya? Iya Baru baca tadi sih Anggota baru Anggota baru Dapat salam juga dari Pak Budiono Pak Budiono itu kebetulan pendiri Di Cirebon Komdas Cirebon Beliau menyampaikan Belum bisa hadir Seperti itu Dan juga dari ketuanya Kang Oji Seperti itu Hai Pak Budiono dan Kang Oji Salam kenal Terima kasih sudah mendirikan Komdas Cirebon Nanti kapan-kapan kita ketemu Asik Asik Tadi Ira Ini gabung pas negatif Negatif apa tuh Pak? Negatif apa ya? Ya emang rijinya gitu banget Iya kan biasa kalau dikomplek Apalagi ya Biasanya dinyinyirin sih Padahal kalau Kena Covid itu bukan aib sebenarnya Iya sebenarnya Itu yang pengen saya sampaikan Dijauhin ya? Iya kan dijauhin Gak mau kan gak mau ke negatif Ira? Jadi misalnya ada yang Mau lewat depan rumah tuh Ih ini positif Dia muter balik Dia jadi lewat depan rumah saya gitu Siksa lah Padahal kan Ira nya gak disitu ya Atau gak Ira nya di dalam gitu Iya waktu itu masih disitu Iya waktu itu Sampai gak mau lewat depan rumah Ira? Sampai gak mau lewat depan rumah Saking apa stigma negatifnya Masih melekat di masyarakat Itu mulai dinyatakan positif Covid? Tanggal 2 Desember 2 Desember Betul Terus apa yang dirasakan? Ceritain Gini ya teman-teman Gak lebih pasti Jadi si Pak Bagus ini Pak Bagus Hadi ini Selain relawan Komdas Beliau juga penyintas Covid Tapi sekarang udah negatif Udah dari bulan Desember ya Nanti diceritain gimana awalnya Jadi disini dia mau ceritain Kalo kena Covid gitu lah Yang kena Covid tuh bukan aib gitu Jangan dijauhin lah Jangan dianggap apa gitu Dijauhin Nah ini beliau mau menceritakan Kita simak Gimana gimana awalnya? Yang dirasa apa dulu? Sampai akhirnya disweb gitu Awalnya sih Ya biasalah namanya Satu kantor Pasti bersinggungan ya Nah kebetulan ada yang Satu positif Oh jadi disweb semua? Belum Belum sama situ Ada isi semua di masalah Ketika ada satu teman yang positif Pasti itu di tracing namanya Nah kebetulan saya masuk ke Yang kontak erat Dalam artian kontak erat tuh berada dalam Satu ruangan yang sama Kurang lebih 15 menit Atau terjadi kontak fisik Atau itu operan apa gitu Yang terjadi kontak fisik Bersalaman atau lainnya Nah dari situ 8 orang nih yang di tracing erat Langsung diambil swipe ya Itu siang Saya masih inget banget Siang suruh datang Terus disweb 8 orang Sampai malam itu Saya langsung misahin diri Misahin diri dengan istri dan anak Jadi langsung ya sambil nunggu hasil Saya udah inisiatif untuk Memisahkan diri Sebentar isi foto maaf Iya Tapi Iru sebenernya gak ngerasa apa-apa Badannya Belum waktu itu belum Sama sekali belum Nah pas malamnya Langsung dikabarin Yang 8 orang ini 8-8nya positif Semuanya 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 Dan itu positifnya merah Jadi udah di Pokoknya tingkat yang tinggi lah Dari sampelnya itu udah Oh udah tingkatan Iya ada tingkatannya Yang waktu itu merah semua Dan udah di wanti-wanti Sama dokter sananya tuh Ini udah siap-siap nih Bergejala gitu kan Nah mungkin ini juga psikis sih Lebih ke psikis Kayak segesti gitu ya Pak ya Maksudnya kan Iru tuh sehat gitu tuh Iya betul Pas dionggung Abis itu baru gejala satu persatu muncul Besoknya langsung demam Tiga hari tuh Rasa lemes banget Gak bisa ngapa-ngapain Abis itu penciuman hilang Makan rasa gak enak Pahit Anus meisi ya Semua pahit banget Itu masih di rumah Masih di rumah Tujuh hari saya di rumah Isolasi mandiri gitu Betul Isolasi mandiri Makan gak enak Penciuman gak ada Demam cuman Tiga hari pertama lah Pokoknya kerasa lemes Yang paling kerasa itu cepet capek pokoknya Mau gejala kok cepet capek Padahal gak ngapa-ngapain gitu Sesek-sesek gitu gak? Saya gak sampai sesek sih Cuman pas hari ke-8 Itu jadwalnya ronsen ya Pas di ronsen keluar Hasilnya emang jelek Dan itu saya kan Berangkat naik motor ya Tadinya mau naik grep Tapi gak jadi ya Takut nulari juga kan Naik motor dewekan Naik motor dewekan Ke rumah sakitnya Berangkat naik motor ke rumah Siang di ronsen Mau balik gak kuat Memes banget jadi Itu di ronsen di tempat kerja? Iya di ronsen di rumah sakit Langsung itu keluar hasil ronsen Di rekomendasi rawat Akhirnya saya pilih di rawat Itu aja sih Terus-terus Yang teman-teman yang lainnya Isoman semua apa sama di rawat? Ya Yang bergejala di rawat Seperti itu Dan itu dari satu rumah sakit Lebih dari 20 orang Positif Dari yang tempat kerja Ira itu Pas diituin positif Terus bergejala itu Nangis gak sih Ira? Serius? Gak lah gak nangis lah Nih Masa Masa Ya justru itu Istri yang nangis Iya bisa jadi Justru saya juga bersyukur mungkin ya Mungkin Allah menitipkan Covid di saya Ada alasan tertentu mungkin Salah satunya adalah untuk Donor plasma Dan mengatasi stigma negatif Itu aja sih Terus-terus ceritain itu yang tadi Orang-orang rumah Orang-orang rumah Langsung menyebar tuh Wah woy woy Ini bagus RT Berapa Nomor rumah sekian Jadi kalau di kompleks saya itu Sebetulnya ada dua yang udah meninggal ya Karena positif Covid Terus yang berapa yang positif juga Ada sebenarnya Nah itu sebenarnya stigma negatif ya Namanya di nyinyirin itu pasti ada Dijulidin ya Kayak lagi ke warung aja nih Lagi ke warung Dia ini udah negatif ya Terus ada yang ngomong Eh ini mbak yang kena Covid ya Gitu kan Itu gimana rasanya itu lagi ke warung Mbak beli makan Terus di sapa Ini mbak yang kena Covid ya Gitu enak banget ya Iya bu Tapi saya udah negatif dari Beberapa minggu yang lalu Nah gitu Padahal udah sebulan yang lalu Lebih negatif Cuman pas ketemu kok Eh mbak yang kena Covid ya Eh maksudnya kena Covid ya Gitu kan Ira juga digituin ya Pak Kalau saya enggak Tapi istri yang alamin ya Kalau saya biasa aja sih Tidak mendengar omongan orang lain Iya bodo aman Kayak gitu Cuman ya itu Ada yang mau lewat depan rumah saya Yang enggak jadi Muter Karena infonya saya positif gitu Jadi itu rumah Ira itu Covid semua Pak Iya betul Jadi tetangga Ira disini itu enggak ada Enggak ada virus Jadi pulang Itu sebenarnya yang masih kesadaran ya di Indonesia ya Apa itu yang mau sampaiknya Apa ya Kalau ada yang menderita Covid Jangan di Jauhkan Covid itu bukan aib gitu ya Iya paling dibantu Kalau Isun sih denger-denger kayak di Twitter kayak gitu Tetap ada tetangga yang ngirim makanan digantungin doang Tuh ke pagar gitu kan Maksudnya kan pasti dia enggak bisa keluar kemana-mana tuh sekeluarga misalnya kena Covid Jadi dibantu kirim buah atau apa digantung Saling membantu lah ya Jadi kalau Covid ada enggak itu pasti ada Makhluknya ada juga Cuman kalau mau debat disitu ya Yang di debatin mungkin Covid itu dari mana asalnya Apakah itu diciptakan atau memang karena mutasi dari hewat Kalau ada atau tidak itu pasti ada Dan itu sudah ada korbannya dari nakes sendiri sudah banyak korbannya Jadi kalau masih ada yang bilang Covid itu bohongan ya Saya kira Bukan orang Indonesia Yaudah kita enggak temen Dan satu lagi mungkin yang jadi perhatian ya Pak Doni juga Barusan konfrenasi positif ya Jadi bisa Dibilang itu yang paling ngerawan itu saat makan Karena saat makan itu kita pasti lepas masker Dan pasti ada interaksi Ya kemungkinan saya juga tertular dari situ sih Kalau makan sendiri tadi kayaknya di pojok gitu Pak Ya itu sekarang sudah mulai Makanya kan enggak enak banget makan sendiri-sendiri Di ruangan pojok kan enggak enak banget mulai deh ya Ya enggak apa-apa itu adaptasi kebiasaan baru Pak Betul sekali Terus ceritanya pas diisolasi sih? Pas diisolasi yang paling dirasa itu ada sakitnya ya beneran Karena di infus ya Kebetulan infus ya Kemudian dikasih injeksi Itu ada antivirus sama Vitamin gitu enggak sih? Enggak antivirus sama apa satunya? Ya enggak tahu Pak Antibiotik maksudnya Jadi ada dua obat itu yang emang sakit banget Pas dimasukin tuh Nangis-nangis Bukan nangis lagi tuh Udah enggak bisa nangis Jadi semuanya itu getar ya Kayak bergetar gitu Mulut juga Kayak getar sendiri ya Kerasa semuanya ke badan-badan Itu pas dimasukin dua obat itu Dan pas ketiga kali saya nyerah Nyerah Enggak mau? Serius? Serius Ditenang-tenang gak sih perawat? Emang, emang, emang Jadi pas yang ketiga kali itu Sakitnya gak hilang-hilang Udah satu jam tuh Akhirnya lapor perawat kan Mas ini sakitnya gak hilang Pas dibuka Ada pembekakan Lebiatis dia di tangan Akhirnya di-stop Saya minta stop sih ke dokternya Dok, udah dok Saya gak kuat kalau kasih injeksi lagi Akhirnya diganti metodenya dengan Antibiotik sama antivirus Obat oral Wah Mungkin itu lebih lama Dibanding teman-teman yang lagi ya Tapi yang paling inget sih Itu sakitnya luar biasa bener ya Jangan sakit deh Pokoknya jangan sampai gitu ya Jangan sampai kalian mengalami Karena sakitnya Minta ampun gitu ya pak Itu di isolasi berapa orang tuh? Seruangan Satu kamar dua orang Oh sekamar dua orang Stres gak sih pak? Justru itu Terus apa yang Ira lakuin biar gak stres gitu Jadi salah satu obat stres ya Ini udah mendengarkan podcast Podcast Isen didengerin gak pak? Salah satunya ya Abis ini saya dibayar ya Serius Ira ngeliatin podcast Isen? Beneran Jadi ngopi pasti itu Disini tempatnya Tapi saya belum kasih kopi kayaknya Ya mendapat kopi Kopi pasti air putih ya Oh iya air putih Jadi salah satu Apalagi di Cirebon belum banyak ya Jadi salah satu pelopor istilahnya Podcast di Cirebon ya ini Fateh Kopi Pasti Salah satu juga yang saya dengerin Selain podcastnya Om Deddy sih Gak ada duanya kalau podcastnya Om Deddy Ya pasti ya udah 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 Jadi selama masa-masa gabut di isolasi ya itu Satu lagi mungkin yang penting itu berjemur Biasanya kalau teman-teman yang lain itu berjemur cuma 15 menit Itu gak ada efeknya sebenarnya 15 menit Minimal satu jam Oh satu jam Jamnya? Jam 8 sampai jam 9 paling baik Jadi ntar kalian itu berjemur-berjemur semua? Ya itu lucunya disitu Jadi kita kan itu di kunci ya Iya kan satu orang dua 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 gitu kan Terus dia di luar Digembok, digembok Serius? Kita ketahanan, serius ketahanan Dari luar pak? Dari luar digembok Jadi gerbang yang itu gak boleh masuk emang bener Terus orang yang masuk juga semua full APD ya Lengkap putih-putih semua kan Nanti pas jamnya itu berjemur dibuka gemuknya Keluar lah semua Ya gak sih? Kayak ayam gitu kan waktu itu Kalau di barat itu ya dikandang gitu kan Pas dibuka itu kayak senang banget gitu Nah itu yang bayangin yang ke orang-orang tua Pasti itu tertekan ya Nah itu baru tiga hari aja udah ngeluh Saya biasanya ke sawah mas jangan begini Sekarang gak bisa ngapa-ngapain Curuh di sini kan Lebih ke psikis sih Terus yang berat itu yang punya penyakit bawaan Jadi kalau yang muda-muda sih Insya Allah pasti sembuh dengan sendirinya ya Cuman kita bayangin kalau kita itu jadi Agen penular itu aja sih Jadi carrier terhadap yang tua-tua Atau yang lebih senior Yang mempunyai penyakit bawaan Itu akan berakibat lebih fatal sih Kayak komplikasi gitu jadinya ya pak? Betul dan itu akan menyebabkan kematian Walaupun tingkat kematiannya rendah Ya justru itu sih Tapi kita saling memberi semangat intinya Hanya bisa lewat video call Jadi video call itu isinya orang-orang yang kena semua kan ada grup juga ya Oh ada grupnya juga Terus video call isinya ya Ya biasa aja say hello gitu Ya iya sih Kayak itu juga ngandungin imun kitanya gak sih? Biar apa sih kayak naikin imun gitu loh Maksudnya jadi bahagia Di video callin keluarga, saudara, temen-temen Kayak dikasih support kan Ya itu yang paling berat sih bisa sama keluarganya Iya lah pasti Satu bulan lebih gak bisa nyentuh Anak istri tuh Video call aja pasti Kerasa iya Kerasa banget Nangis lagi video call aja Hahaha Seberarti berapa lama tira di isolasi? 23 hari 23 hari Betul Terus swab Swab tuh dilakuin beberapa kali kan? Kayak swab lagi selang berapa lama gitu? Kalau saya tiga kali swabnya Oh Pertama yang positif Kedua juga masih positif Masih positif Terus masih di isolasi Masih di isolasi Ketiga negatif Alhamdulillah Nah terus Kalau udah negatif gitu tuh Harus ngandungin isolasi mandiri lagi berapa lama pak? Kalau prosedur sih 2 minggu Hmm Jadi setelah negatif Panduan pertamanya 2 kali swab negatif ya Baru boleh pulang Akhirnya berubah lagi Satu kali negatif gue bisa pulang Akhirnya berubah lagi juga ada Ketika sudah tidak ada gejala Boleh pulang Itu dari Dikoreksi kalau salah ya Dari panduan dari Kementerian Kesehatan Hmm Jadi kalau yang sudah tidak bergejala Tidak usah swab Berikutnya juga tidak masalah sebenarnya Hmm Itu panduan yang terbaru Yang saya baca sih Hmm Terus akhirnya pulang Pulang Tetap karantina lagi Ya tetap Cuman waktu itu saya seminggu Hmm Karantina seminggu Saya akhirnya Ke puskesmas saya lapor Dapet surat negatif Baru masuk kerja lagi Hmm Ada beberapa teman-teman yang Dipulangin Masih dalam positif Oh Iya Jadi nanti swab ketiganya sama puskesmas Hmm Ada seperti itu Ada yang Ya beda-beda sih Seperti tadi sih panduannya Oh Apa sesuai panduan itu ya Betul Berarti Pas dari dibilang negatif Sampai sekarang udah Sebulan ya Sudah Mau sebulan Mau sebulan Iya Mau sebulan Dan Syarat donor minimal 14 hari setelah negatif Donor plasma Iya Plasma apa tadi Bu? Hahaha Bentar Isen masih bingung nih Udah googling Udah searching di Youtube Cara penyebutnya tuh Cara menyebutkannya tuh gimana guys Plasma Convalescent Iya Convalescent Indonesia Ada yang bilang Convalescent Eh lesen Convalescent Ada yang konvalescent Lesen Itu jadi Isen Bilangnya Donor plasma aja Iya Donor plasma Jadi donor plasma itu Salah satu terapi Jadi bukan obat ya Terapi Mendonorkan plasma Dari orang yang Sudah terkena covid Penyintas covid itu ya Sudah dinyatakan sebuah penyintas covid Didonorkan terhadap Orang yang masih Positif covid Kapan donor ini dilaksanakan Ya itu yang sudah parah bisa dibilang Jadi yang Kalau yang Positif tanpa gejala sih gak usah Gak perlu Tetapi untuk orang-orang yang sudah masuk ICU Sudah Kehilangan kesadaran Ini sangat diperlukan Seperti itu Efektif banget gitu ya pak? Sejauh ini efektif dari beberapa penelitian ya Bukan kata saya juga ya Yang kita baca Yang kita lihat gitu ya Waktu di Isolasi juga saya ditawarin form ya Sama dokter Kebetulan lagi Mengajukan penelitian tentang ini Jadi bersediakan anda Ketika sudah Dinyatakan negatif Untuk donor plasma Saya itu Contra yang bersedia waktu itu Dan sekarang saya tinggal Nunggu waktunya Cuman belum ada permintaan Oh Sebenernya bisa donor sendiri Langsung ke PMI ya Cuman Saya lagi nunggu permintaan aja ya Barangkali ada yang membutuhkan Oh barangkali ada yang Butuh cepet gitu ya Betul Berarti belum? Belum Padahal Isol mau nanya Tadi kan Ira bilangnya Mau donor dulu pak Sebelum kesini Iya Tadinya udah dapet jadwal Cuman gak jadi Udah aman katanya Iya udah desktopnya berarti ya Mungkin nanti ngundang Pak Bupati ya Bupati kan kemarin donor Oh gitu ya Ceritain gitu Soalnya beda kan Sama aja kata Pak Bupati mah Sama kayak donor biasa Iya Ininya waktunya tetep sama Iya waktunya lama Ambil lama kan Karena diproses darahnya dipisahkan Dan dimasukin lagi darahnya ke kita Iya Itu yang bikin lama sih Satu jam lebih Butuh plasmanya aja kan Betul Kalo Ira udah donor Diceritain gitu Isol kan selama ini juga donor darah kan Cuman donor biasa Kayak gitu Iya berarti donor plasma Hah Kena covid dulu berarti Iya Jangan deh amit-amit deh Entah dikat aja lah itu Hahaha Yang mau donor darah Bisa selain langsung Boleh ya langsung Donor sukarela Boleh ke PMI Kota atau kabupaten Terus bisa juga lewat temen-temen Tergabung dengan Komitas Komitas Darah Segar Cerbon Gitu Nanti disitu ketemu sama temen-temen lain Siapa tau nambah sodara Terus Ya nambah gebetan Terus cari jodoh gitu kan Bacot Rata-rata sih udah nikah semua disitu Oh gitu Berarti gak usah gabung lah gak jadi Hahaha Nanti dibully Oh iya satu lagi Apa? Enggak 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 Waktah tambahan apa Jadi sewaktu Di isolasi juga saya kan sempat posting status ya Di situ banyak yang nyawut Banyak yang nanya maksudnya Malu-malu maksudnya Tipsnya apa gitu Ketika kenal gitu Jadi salah satu manfaatnya Itulah Kita mengajak yang lain Untuk tau bahayanya Jadi waktu itu ada yang nanya gitu Eh suami saya barusan positif Gini gimana ya gitu Ada yang nanya itu Terus saya barusan gini 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 Jadi sharing gitu kan Betul Jadi sharing gitu Jadi jangan takut lah sama Covid Ya ada hikmahnya lagi Ya ada hikmahnya lagi Betul Yang penting kitanya Ya jangan stres gak sih intinya Ya Maksudnya pas udah dinyatakan Ya iya positif Covid nih Kita yang stres Yang imunnya makin turun Makin turun Betul Jangan jalan-jalan Iya Yalah Dulu positif malah Keliharan Melakukan protokol kesehatan yang baik Amin Makasih Makasih kok Sama-sama Sama-sama Sepertinya harus kita akhiris aja pak Sebelum kita makin ngelantur gak jelas Makin sehat kedepannya Buat siapa? Makin sehat lagi Ya ira lah Katanya masih Masih ini Masih berasa cepet capek Kayak gitu Karena udah tua Masih muda gue Maksudnya Akatan 90 ya 90 dikurangin pak 90 plus 2 Hahaha Salam buat temen-temen Komdas Salam sendiri Gak tau abu dong Hahaha Tadi disalamin Tadi Iya Isun salamin gitu Dari host Magang ini Host Magang Magang terus aja mas Gak usah dikasih kontraknya Hahaha Oke Sampai disini dulu ngobrol kita Di ngopi pasti Kali ini yang banyak banget manfaatnya Alhamdulillah Ya semoga kalian tetap sehat Amin Udah Hahaha Endingnya gak enak banget Hahaha Emang selalu seperti itu pak Hahaha Makasih udah selalu nonton Ngopi pasti Fateh Podcast Jangan lupa subscribe Like, comment, awas aja Kalau enggak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Waalaikumsalam Jiro lupa Ngopi pasti Fateh Podcast Wuhuu